Halo sahabat NC Media, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas masih tentang seputar platform aplikasi pemrograman perangkat mobile tanpa coding Untuk bagi teman-teman yang ingin membuat aplikasi tanpa harus menjadi programmer terlebih dahulu Yang kemungkinan akan memakan waktu berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun Ini akan sangat membantu untuk teman-teman Untuk lebih lanjut, jangan lupa bantu channel ini berkembang dengan menekan tombol like, share, and subscribe Dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya untuk update tutorial-tutorial berikutnya Jadi pada kesempatan kali ini, sekalian saya jawab dari banyak pertanyaan teman-teman Atau para pemirsa ataupun subscriber NC Media Yang mempertanyakan tentang tutorial-tutorial yang saya bagikan di channel NC Media Platform yang saya maksud adalah sebuah web yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi mobile Yang terdapat tools-tools dan dilengkapi dengan desain dan blog sebagai pengganti coding Yang jika diolah akan membentuk sebuah aplikasi mobile Mungkin teman-teman masih bingung dan bertanya-tanya Apa itu Android Studio Introduction Metap Inventor Tune Cable Dan lain sebagainya Itu apa Ini adalah tool pemrograman Yang sistem codingnya menggunakan blog Yang mudah dipahami oleh teman-teman Tanpa harus belajar berminggu-minggu Berbulan-bulan Bahkan bertahun-tahun Jadi sebuah platform untuk mempermudah teman-teman membuat aplikasi seperti layaknya seorang programmer Jika teman-teman ingin membuat aplikasi sederhana Yang tidak memerlukan database Bisa dilakukan pada layanan ini Seperti kalkulator, tektar antrian tunggu, aplikasi translate, elaport, dan lain sebagainya Platform ini memungkinkan juga untuk membuat aplikasi yang membutuhkan database Seperti KiniDB dan database yang disediakan oleh penyedia Google Sheet atau yang lebih sulit atau lebih rumitasi Bisa menggunakan Firebase atau MSGL Web-web layanan ini juga melengkapi dengan fitur-fitur yang lengkap Seperti Playstore Extension Untuk mengembangkan program aplikasi lainnya Dan juga penyedia Melengkapi dengan palette yang mempunyai Ada use interface Sampai dengan connectivity dan layout Dimana penggunaannya sangat mudah Dengan hanya bermudal drag and drop saja Dan tanpa harus mengetahui bahasa pemrograman yang sangat rumit Pengkodingannya dengan hanya menyusun blok-blok yang diinginkan pada layanan platform tersebut Untuk membuat APKnya juga sangat mudah Nanti tinggal lewat export Pilih Android APP atau APK Atau langsung menggunakan fitur scan barcode yang disediakan Sehingga dapat mendownloadnya langsung di smartphone atau Android Teman-teman Sedangkan untuk melihat sementara Atau preview Hasil project Bisa lewat tes Pilih fitur connect to companion Atau connect via USB Bagaimana teman-teman tertarik menggunakan platform ini Selamat mencoba Dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton